Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama tim Inmas Kanwil Kemenak Riau dalam info Kemenak Riau hari ini Bertempat di Hotel Resti menerapkan baru bidang pakis Kanwil Kemenak Riau Kembali mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyusunan soal USBN tingkat SMP Kegiatan ini berlangsung dari tanggal 7 sampai 10 Februari 2019 Kepala Kantor Wilih Kementerian Agama Provinsi Riau Haji Mahyudin MA mengatakan Bahwa USBN merupakan tugas rutin bagaimana setiap tahunnya Dalam menghadapi USBN 2019 perlu dilakukan penyusunan soalan Dalam penyusunan soal pendidikan agama Islam USBN untuk tingkat SMP Perlu dilakukan penyusunan sesuai dengan standar kompetensi yang telah diberlakukan oleh standar nasional pendidikan USBN ini kan sudah menjadi tugas rutin kita bagaimana supaya setiap tahun kita susun Oleh karena itu tentu harapan kita untuk tingkat SMP Pendidikan agama Islam ini bisa tersusun dengan baik Dan kami yakin dan percaya bahwa kawan-kawan di SMP ini Bisa menyusunnya sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan Nah tadi kita sampaikan bahwa badan standar nasional pendidikan ini punya kewajiban Bagaimana supaya mereka sebagai penjamin mutu pendidikan tentu tolok ukurnya mereka Nah jadi tugas kita ini sebetulnya adalah tugas untuk membantu badan standar nasional pendidikan Supaya kita lakukan evaluasi menyusun soal-soal USBN dalam rangka memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh BSNP tersebut Sementara itu menurut Ketua Panitia Dr. Anish Yusri mengatakan Bahwa peserta kegiatan yang diikuti oleh 30 orang peserta ini akan menyusun 4 jenis paket soal USBN Paket tersebut berdasarkan kurikulum 13 dan KTSP yang terdiri dari paket utama dan paket susulan Peserta penyusunan soal USBN PISMP ini 30 orang Ini diambil dari kabupaten kota Untuk menyusun 4 paket soal terdiri dari kurikulum K13 dan KTSP Jadi kurikulum 2013 itu 2 paket, paket utama dan paket susulan Kemudian kurikulum KTSP juga 2 paket utama dan susulan Target kita tercapainya penyusunan soal yang baik Sesuai standar nasional pendidikan dari BSNP Kemudian mengacu kepada blueprint yang diberikan kepada peserta Sebelum diberikan tadi kan disumpah dulu Jadi sudah kita berikan blueprint itu berupa angker soal dan kesikisi khusus untuk soal USBN Terima kasih Sedangkan target yang akan dicapai dari kegiatan ini adalah Terlaksananya penyusunan soal yang baik Sesuai dengan standar nasional pendidikan Dan mengacu kepada blueprint yang telah diberikan kepada peserta yang terlebih dahulu telah disumpah Demikian info kemenakrio hari ini Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Terima kasih